Terima kasih buat mas Izo Reef, udah jauh-jauh datangin saya tadi sama istri juga maaf-maaf jadi ngerepotin ini Halo mas bro, ketemu lagi di channel Nomoprek, ketemu lagi dengan gue Anong Semoga semua dalam beradaan satu Alvia tetap menjaga kesehatannya, tetap berpikir positif dan tetap sayangin keluarga ya Oke, langsung aja disini gue ada mini spray gun, ini 0,8mm ya, 0,8mm tapi sayangnya disini gak ada technical data sheetnya atau berapa pressure tekanan dan lain-lain Ini adalah TV TV 3200 atau banyak juga disebut TV Devil Beast ya Oke, kita lihat disini ada spray gunnya, disini kita dapet bungkusannya, oke Dan juga kita dapet juga ini, capnya gede, cap sekitar 250-250mm, cukup very-very recommended ya, jadi kita gak usah bulak-balik, gak resial juga Langsung aja kita langsung ke detail dari TV 3200 TV Devil Beast ini ya Oke mas bro, kita langsung lihat dari detail ya, ini build quality-nya bagus, bagus banget menurut gue, wajar harganya juga sekitar di atas 600-300 ribu Tulisan di TW Devil Beast-nya ini laser seperti biasa dan tulisan TV 3200 ini laser ya Oke, kita lihat penop-penopnya, ada petunjuknya, ada pengaturannya disini ada max, ada minimum ya Dan juga di bawah ini kita lihat ada pengaturan ini, gue kurang tau ini apa ya Oke, kita lihat dari fan pattern-nya juga kokoh, gak goyang, kokoh banget Dari fluid control-nya juga kita lihat dari pair-nya ini Ya Oke, ini fluid control-nya seperti biasa, kuningan berbahan dasar kuningan dan sudah dilapis dengan Mikel ya mas bro ya Oke, kita lihat jarumnya Oke mas bro, kita bisa lihat jarumnya itu seperti ini Berbahan dasar stainless steel Tidak jauh seperti jarum Enhill ataupun K350 atau H2000 seperti ini jenisnya, oke Kita langsung ke bagian air cap-nya Air cap-nya ini, disini ada satu lubang atomisasi, ada tulisan TW Devil Beast-nya dan disini juga ada tulisan 0,8 ya Dan TV 3200 Dan lubang fan-nya ada dua masing-masing Oke Dan kita lihat nozzle 0,8 kecil banget ya mas bro ya Kita langsung masuk ke dalam nozzle-nya Oke, ini nozzle-nya Nozzle-nya itu ada dua belas lubang, si tekanannya ini halus banget, tapi juga boros banget ya mas bro ya Bisa dilihat dari lubangnya begitu banyak ya mas bro Kita langsung buka aja, kita lihat dalamannya Oke, kita lihat bagian belakangnya dulu Rapih banget, ini terbuat dari bahan dasar stainless steel Dan kita lihat ujung nozzle-nya ini mirip lebih mirip H921 ya Enhill H921 Langsung kita lihat dalamannya seperti ini Setup-nya kurang lebih mirip seperti K350 atau H2000 Cuma dari segi pair-nya ini lembut banget lembut Nggak bikin pegal Kalau spray gun yang below 500 ribu atau di bawah 500 ribu ini Biasanya ini keras dan nggak nyaman Ini jujur ini nyaman banget Handling-nya nyaman banget Dipegang pun ergonomis banget ya Very recommended lah Kalau misalkan mas bro, teman-teman semua punya budget di atas 500 ribu Oke, langsung kita pasang Kita bakal test atomisasi Dan kita bakal test pola Yuk, langsung aja Oke mas bro Ini hasilnya ya Kita bisa lihat pattern-nya itu mantep banget Mantep banget dan halus Seperti H891 modifian yang sebelumnya Dia mengisi sekitar 70% dari total pattern yang ada Nah sekarang kita bisa lihat disini Dari pinggirnya itu atomisasi-nya sempurna banget Dan juga rataan dari pattern-nya juga sempurna banget Gue excited Memang kelemahan dari spray gun Tfli Devil Beast 3200 ini Konsumsi angin sedikit lebih boros Langsung aja kita hitung pattern-nya berapa dari bawah Sampai atas itu sekitar 23,5, hampir 24 cm Oke Jadi menurut gue Tfli Devil di sini Cukup recommended banget 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 untuk clear coat Dan teman-teman yang punya karakter Keluar angin besar Untuk buat basah itu Pas banget Menggunakan karakter Spray gun TV3200 ini Oke, untuk pola cukup Langsung kita ke atomisasi Oke mas bro, tadi udah dilihatin polanya seperti apa Terus udah gitu juga dilihatin atomisasi-nya Menurut gue ini gokil banget Endling-nya enak Ergonomis pula Dan kita gak capek Pairnya juga gak keras gitu ya Terus Untuk masalah presisi dari knop-knopnya Masih bisa ditoleransi Dari build quality-nya juga lumayan banget Dan juga Pairnya juga empuk Udah macam Spregan-spregan mahal ya Empuk Dan memang nyaman banget dipakai Dan untuk atomisasi-nya udah lihat sendiri Ini Very perfect banget Untuk atomisasi Cuma minus-nya Jujur aja ini tetap ada minus-nya Dalam artian Konsumsi dan angin Memang luar biasa boros Untuk pemakaian kompresor 1 HP Balance antara keluar masuk Tapi kalau untuk di bawah itu Sangat-sangat tidak recommended Dan tekanannya juga Sangat-sangat halus Keluar dari atomisasi-nya itu sendiri Oke Cukup sekian dari gue Tentang TV3200 Sekali lagi Ini cocok buat clear coat Dan candy Very-very recommended Oke Cukup sekian video dari gue Semoga bermanfaat buat mas bro semua Sampai ketemu di video gue selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video